Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video sebelumnya, saya menjelaskan tentang sedikit konsep untuk menjadi sebuah solusi di mana satu loop akan berputar kemudian berputar balik, lalu saya mengidikan sebuah komutator untuk menjadi sebuah solusi di mana loop itu akan tetap berputar, tapi di video sebelumnya belum terlihat jelas. Nah, saya tidak akan menggambarkan atau mengidionkan komutator ini dengan apapun, misalkan dengan menghubung arus atau misalkan kayak apapun. Saya akan menjelaskan ini mungkin dari gambar saja, semoga dengan tidak mencontohkan dengan contoh lain dapat dimengerti bagaimana komutator ini bekerja. Nah, tapi yang terpenting di sini adalah di bagian komutator itu sendiri, dia ada bagian kayak serabut-serabut yang bisa menghubungkan antara satu siklus atas dengan siklus yang bawah. Oke, saya akan mungkin lebih jelas dijelaskan di sini, akan terlihat jelas. Nah, pada sebelumnya, di sirkuit yang sebelah kiri, bahwa loop sebelah kiri ini dia akan menggerakkan loop ke arah menembus layar dan sebelah kanan bergerak ke arah kita. Kemudian, waktu di gambar tengah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa komutator kita itu terputus. Artinya, dia tidak ada arus yang masuk lagi ke loop. Bisa dilihat di gambar tengah, ketika loop mulai berputar, ketika posisi loop tegak lurus dengan layar kita, itu komutatornya dia tidak terhubung. Artinya itu terputus. Oke, saya akan coba gambarkan lagi. Terbayang, saya akan gambarkan dengan yang berwarna biru. Nah, saya tekankan di sini, sebelah kirinya adalah negatif positif, sebelah kanannya negatif. Nah, lihat gambar kiri, tengah, dan kanan. Pada saat di arah kiri, medan magnet, maksudnya pada saat proses di gambar kiri, medan magnet bergerak ke arah kiri. Kemudian, loop akan berputar. Di tengah, loopnya akan tegak lurus, tidak ada arus yang masuk. Tapi ingat bahwa loop itu tetap akan berputar, karena dia punya sudut angular. Kemudian, prosesnya gambar yang kanan, berbandingkan posisi warna hijau dan warna orange. Itu adalah bagian-bagian di mana pada saat dia proses berputar, bagian loop di mana pada saat dia berputar. Nah, lalu apa yang membedakan sirkuit ini dengan sirkuit sebelumnya? Apa yang membedakan sirkuit ini dengan sirkuit tanpa komutator? Nah, saya akan jelaskan di sini. Saya akan jelaskan di sini. Ketika di sebelah kanan, ketika komutator loop itu tersambung kembali, dia tetap akan mengalirkan arus dari arah positif ke negatif. Artinya, arus akan tetap akan berputar ke bawah, ke kanan, kemudian ke atas. Persis sama dengan gambarnya kanan. Artinya, di sini gaya magnetnya itu sendiri akan sama dengan gambar yang di sebelah kiri. Nah, saya tekankan sekali lagi. Ketika gambar di sebelah kanan, gaya medan magnetnya, dia akan memutar loop. Akan memutar loop, kemudian pada gambar di tengah, pada saat loop itu berputar, komutator memutuskan arus listrik. Kemudian loop akan tetap berputar, karena dia punya tenaga simpanan dari angular momentum. Kemudian masuk ke gambar yang ke kanan, pada saat dia komutator menempel lagi, arus akan tetap mengalir pada arah yang sama. Nah, pada saat arus mengalir pada arah yang sama, loop, dia akan tetap berputar ke arah yang sama. Berbeda dengan sirkuit pada video sebelumnya, ketika dia akan berputar balik, dengan menggunakan komutator ini, dengan menggunakan komutator ini, loop, dia akan tetap berputar terus. Dia akan berputar, pada saat dia tersambung di gambar sebelah kiri, dia akan berputar. kemudian, pada gambar di tengah, dia tidak memiliki gaya magnet, tapi dia memiliki angular. Gaya angular buat memutarkan loop. Ketika dia ke gambar sebelah kanan, komutator mengumpulkan arus lagi, dan dia tetap akan memutarkan loop pada arah yang sama. Disitulah inti dari komutator itu bekerja. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.